Ternyata Tuhan mengabulkan doa ibu angkat saya. Beliau berpulang tanggal 16 Oktober 2014 setelah ada kepastian Bapak Jokowi menjadi Presiden dan saya juga sudah dipastikan menjadi Gubernur menggantikan Bapak Jokowi. Pesan dari ibu angkat saya selalu saya camkan dalam menjalankan tugas saya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Majlis Hakim yang saya muliakan. Sebelum menjadi pejabat secara pribadi, saya sudah sering menyumbang untuk pembangunan masjid di Beritung Timur dan kebiasaan ini tetap saya teruskan saat saya menjadi sebagai anggota DPRD tingkat 2 Beritung Timur dan kemudian sebagai Bupati Beritung Timur. Saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid, musola, dan surau dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari Jawa Timur. Saya pun menyisikan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik minimal 2,5% untuk disedekakan yang di dalam Islam dikenal sebagai pembayaran jakat termasuk menyerahkan hewan kurban atau bantuan daging yang di raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk untuk menggaji guru-guru mengaji dan menghajikan penjaga masjid, musola, marbot atau muazzin, dan penjaga kubur, makam. Hal-hal yang telah saya lakukan di Beritung Timur saat menjabat sebagai Bupati, saya teruskan ketika tidak menjadi Bupati lagi. Sampai menjadi anggota DPR RI, daerah pemilihan, Bangka Belitung. Sebagai Wakil Gubernur dan juga sebagai Gubernur DKI Jakarta, saat ini pun tetap saya lakukan. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya juga membuat banyak kebijakan. Di antaranya agar di bulan Suci Ramadan, para PNS dan Honorer bisa pulang lebih awal dari aturan lama jam 15 waktu Indonesia Barat. Saya ubah menjadi 14 waktu Indonesia Barat. Agar umat muslim dapat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Solat maghrib berjamaah dan bisa tarawih bersama keluarganya. Saya juga ingin melihat Balai Kota mempunyai masjid yang megah untuk PNS. sehingga bisa melaksanakan ibadahnya ketika bekerja di Balai Kota. Karena itu Pemda membangun masjid Fatahila di Balai Kota. Di semua rumah susun yang dibangun Pemda. Di semua rumah susun yang dibangun Pemda, juga dibangun masjid bahkan di Danmogot, salah satu rusun yang terbesar. Kami telah membangun masjid besar dengan bangunan sebesar luas 20 ribu meter persegi. Agar mampu menampung seluruh umat muslim yang tinggal di rusun dan Mogot. Kami jadikan masjid tersebut sebagai salah satu masjid raya di Jakarta. Kami akan terus membangun masjid raya besar di setiap rusun. Kami akan terus membantu peluasan masjid yang ada. Dengan cara Pemda akan membeli rahan yang ada di sekitar masjid. Sebagaimana beberapa kali yang saya sampaikan, dalam pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam maupun pengurus Dewan Masjid Indonesia di Balai Kota. Para marbot dan penjaga makam juga Pemda umrokan. Kami juga membuat kebijakan bagi PNS menjadi pendamping Haji Kloter DKI Jakarta. Saya berharap bisa melaksanakan amanah orang tua dan orang tua angkat saya untuk melanjutkan tugas saya sebagai gubernur di periode yang akan datang. Sehingga cita-cita saya untuk memakmurkan umat Islam Usul di Jakarta dapat terwujud. Majis Hakim yang saya muliakan. Saya berani mencalonkan diri sebagai gubernur sesuai dengan amanah yang saya terima dari Armahum Gusdur. Bahwa gubernur itu bukan pemimpin tetapi pembantu atau pelayan masyarakat. itu sebabnya dalam pidato saya setelah pidato Armahum Gusdur pada tahun 2007 saya juga mengatakan bahwa menjadi talon gubernur sebetulnya saya melamar untuk menjadi pembantu atau pelayan rakyat. apalagi saya melihat adanya fakta bahwa ada cukup banyak partai berbasis Islam seperti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Solo juga mendukung calon gubernur, bupati, wali kota non-Islam di daerahnya. Untuk itu saya mohon izin kepada Majis Hakim untuk memutar video Gusdur yang meminta masyarakat memilih Ahok sebagai gubernur saat pirkada Bangka Beritung tahun 2007 yang berdurasi sekitar 9 menit. Apakah diizinkan Majis Hakim yang mulia? Majis Hakim yang saya muliakan. Saya ini hasil didikan orang tua saya orang tua angkat saya ulama Islam di lingkungan saya termasuk ulama besar yang sangat saya hormati yaitu Al-Mahum K. Haji Abdurrahman Wahid yang selalu berpesan menjadi pejabat publik sejatinya adalah menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pribadi yang tumbuh besar di lingkungan umat Islam tidaklah mungkin saya mempunyai niat untuk melakukan penistaan agama Islam dan menghina para ulama karena sama saja saya tidak menghargai orang-orang yang saya hormati dan saya sangat sayangi. Majis Hakim yang saya muliakan. Apa yang saya sampaikan di atas adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan saya juga berharap penjelasan saya ini bisa membuktikan tidak ada niat saya untuk melakukan penistaan terhadap umat Islam dan penghinaan terhadap para ulama. Atas dasar hartu tersebut bersama ini saya mohon agar Majis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan nota keberatan saya ini dan selanjutnya memutuskan menyatakan dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum sehingga saya dapat kembali melayani warga Jakarta dan membangun kota Jakarta. Majis Hakim yang mulia terima kasih atas perhatiannya kepada jaksa penuntut umum serta penasihat hukum saya juga ucapkan terima kasih Jakarta 13 Desember 2016 hormat saya Insinyur Basuki saya pun AMM ditanda tangan saya selamat menikmati Terima kasih.